Tidak apa nih yang pengen daftar beasiswa tapi males ada persyaratan SKTM-nya Nah video ini cocok banget buat kamu Hello guys, welcome to Edufit, Education with Fit Hey, it's me Hai hai hai, balik lagi sama aku Fitria Gimana kabar kalian semua? Tidak selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan maaf banget bagi kalian yang udah nanya di DM aku di Instagram yahw.pjt Ataupun skufit karena mungkin aku lama dan walaupun nama aku fit ya tapi kadang aku juga kurang fit Siapa nih yang pengen daftar beasiswa tapi males ada persyaratan SKTM-nya Nah video ini cocok banget buat kamu Kenapa sih beasiswa yang terhadap pakai SKTM? Nah memang kalau misalnya yang pakai SKTM itu ditujukan bagi mahasiswa ataupun siswa yang kurang mampu ya guys Yang dibuktikannya itu dengan SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu Tapi ternyata ada beberapa beasiswa loh yang lagi dibuka dan gak ngarusin kalian buat lampirin Surat Keterangan Tidak Mampu Sebelum itu jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya dong Dan kalian juga bisa follow TikTok aku yah skufit karena selain di YouTube kalian juga bisa cek di sana Ataupun juga di Instagram dari skufit dan yahw.pjnt Buat kalian yang pengen nanya-nanya Atau kalian juga bisa gabung di grup telegram karena kadang aku yang info untuk yang deadline-nya itu sebentar lagi bisa cek di telegram aja di channel dari info beasiswa skufit Bagaimana? Anjong ngaseo? Hari ini dingin banget gak sih di kalian? Kalau di aku dingin banget ya padahal bukan daerah pegunungan Tapi dinginnya berasa kayak di Bandung Ada beberapa beasiswa ini mungkin sekitar 5-6 beasiswa yang dibuka di bulan ini Ataupun bulan depan ataupun deadline-nya itu masih lama banget Bagi kalian yang mau daftar tanpa SKTM Nomor pertama apa sih? Ya ada beasiswa capai cita Mungkin bagi kalian yang follow skufit Udah tau kalau ada beasiswa capai cita bagi siswa SMA Sederajat dan juga mahasiswa nih Enggak ngeharusin kalian untuk kelampirin SKTM Karena cara pendaftarannya juga mudah Sementara benefit yang kalian dapetin ini juga terbilang banyak Mulai dari bantuan SPP ataupun UKT Ada dana pendidikan Self-development atau pengembangan skill Dan juga diri kalian exchange ke luar negeri Atau pertukaran pelajar atau mahasiswa gitu ya Bukannya sampai dengan 1 Agustus Artinya masih banyak banget waktu kalian untuk daftar Karena pendaftarnya juga mudah Kalian bisa cek aja linknya ada di deskripsi box ya Yang itu sesuai dengan urutan yang ada di video Untuk pendaftarnya sendiri gratis Tidak dipungut biaya apapun Alhamdulillah gitu gak ngeluarin sepeserpun Yang kedua ada BSW Influencer Mana nih TikToker, Youtuber ataupun Selegram Pengen kuliah di tahun ini Dari namanya aja kalian udah tau Jadi kalian yang punya followers banyak gitu ya Di Instagram, di TikTok dan juga di Youtube Dan buat Youtube itu dari minimalnya ya 5.000 sampai dengan 15.000 Untuk minimalnya itu nanti kalian udah dibebaskan P3 dan juga SDP2 Untuk yang TikTok juga Minimalnya itu followersnya 7.500 Kalian udah dapet beasiswa Untuk Instagram minimal juga 7.500 Buka bagi kalian urusan SMA, MA, SMK sederajat Dari mulai tahunnya 2020 sampai dengan 2023 ya Terbuka juga bagi semua jurusan IPA, IPS, Bahasa dan juga Teknik ya Karena mungkin di IT Telkom Purwokerto itu Banyak banget jurusan yang bisa kalian pilih Bagaimana nih TikTokers, Youtubers ataupun Selegram Apakah tertarik untuk dapet beasiswa ini Dibukanya itu masih lama banget sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 Selanjutnya mana nih kalian yang pengen kuliah di BCA Learning Institute Tanpa surat keterangan tidak mampu Yes, ada beasiswa BCA, PPPP dan juga PPTI Yang buka tiap tahun nih Kalian yang pengen kuliahnya mulai dari biaya kuliah gratis Nanti ada kesempatan kerja juga Biaya hidup, asrama dan lain sebagainya Dan cocok banget buat daftar beasiswa PPPP Untuk yang akuntansi dan juga PPTI Untuk teknik informatika Siswa non-degree dari BCA loh Yang dibukanya masih lama banget deadline-nya Sampai dengan 15 September 2023 Artinya kalian masih ada waktu buat daftar nih Bagi kalian yang pengen kuliah di tahun 2024 Inmalnya itu 19 tahun saat mendaftar Rata-rata nilai matematika di rapor itu 7,5 aja loh Tidak pernah tinggal kelas selama SD sampai dengan SMA Miki kemampuan komunikasi yang baik Bisa banget terbuka untuk daftar beasiswa BCA, PPPP dan juga PPTI Gratis biayanya ya 100% Cek aja di website dari beasiswa BCA, PPPP dan juga PPTI Linknya di deskripsi box Next apa nih beasiswanya Mungkin dari pihak swasta Ataukah suatu startup gitu Beasiswa pendidikan pemimpin Indonesia Mendapatkan bantuan, uang serilai 4 juta Sentifikat dan juga kesempatan nih Jadi ambasador Kesempatan juga untuk mengembangkan karir loh Bagi kalian warga negara Indonesia Dari mulai SMA sampai dengan masuk S2 loh Cek banget jenjang pendidikannya Dibuka sampai dengan akhir bulan ini loh 31 Juli 2022 31 Juli 2023 ya Belum move on gitu ya sama 2022 Kalian bisa lihat dulu panduannya ya Selanjutnya Aku gak tau ini nomor keberapa ya Mungkin kelima Ada beasiswa dari Apa coba nih Produknya Produknya Sebener banget itu ada beasiswa dari Paragon Atau Paragon Scholarship Program Itu ditujukan bagi kalian mahasiswa semester 3 Untuk jenjangnya D3 Dan mahasiswa semester 5 Bagi jenjangnya D4 Ataupun E1 Siswa dan ada kesempatan Untuk berkarir di Paragon Ya bener banget Kalian bisa coba Paragon Scholarship ini Selain tadi ada kesempatan Kalian bisa nantinya magang kerja disana Atau berkarir Kalian juga ada dana pendidikan Berkasnya sendiri Mulai dari CV dan CVnya tuh yang ATS friendly ya Aplikan tracking system ya Kalian masih bingung gimana sih format ATS Kalian cek di deskripsi box ya Atau di playlist tips beasiswa Terus transcript dari semester 1 sampai dengan 4 Dan KTP, KTM Dan juga kartu keluarga Buku tabungan surat tidak sedang menerima beasiswa lain Natifikat akademik maupun non-akademik Gimana nih tertarik gak buat daftar beasiswa Paragon ini? Karena dibukanya masih lama banget sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 Tiga Last but not least Karena aku yakin banyak banget beasiswa yang dibuka setelah aku bahas video ini Sering banget ya Itu tagline atau slogan aku yang sering banget aku ucapkan di setiap videonya Beasiswa Ilimak ya Aku gak tau ini bacanya apa Ilimaj gitu Beasiswa SMA nih ya Jadi ini tuh ada bantuannya Beasiswanya itu 500 ribu per bulan Nanti aku bilang gak ada SKTM ya Bagi kalian yang memilihnya itu kategori prestasi ya Punya prestasi di bidang non-akademik ataupun akademik ya Kalau misalnya bagi yang kurang mampu Itu bisa yang kategorinya ekonomi Tapi memang harus melampirkan SKTM Selain dapet dana pendidikannya Kalian ada pengembangan diri juga Sub-development Ada juga nanti tuh perpanjangan beasiswa Kalau misalnya kalian itu banyak peningkatan dalam akademik ataupun non-akademik Untuk berkasnya apa aja Nilai rapor 2 semester Surat aktif berkegiatan ya di masyarakat Kalian bisa minta ketua RT ataupun RW ataupun desa setempat Potipation letter Apa yang akan kalian lakukan Atau apa yang akan kalian capai pada setahun ke depan Dan bagi pendaftar muslim Itu diharapkan untuk hafal minimal 1 zuz Al-Quran ya Misal juj 30 gitu ya surat-surat pendeknya Sesuai kategori ya Kalau yang prestasi mungkin di formnya kalian bisa isikan Mulai dari prestasi non-akademik ataupun akademik ya Dan bagi kalian yang masuknya itu yang kategori kurang mampu Bisa melampirkan SKTM dari kelurahan Ataupun desa tempat kalian tinggal Ilima jenis sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 ya Jadi gimana guys dari ada sekitar 6 mungkin ya beasiswa ada yang pengen kalian daftar gak Jadi itu gak harus SKTM kecuali memang kalian untuk yang beasiswa terakhir ini kategorinya yang ekonomi ya atau yang finansial yang kurang finansialnya Dan kebingungan lagi kan buat daftar beasiswa yang tanpa SKTM buruan daftar sekarang Untuk info lainnya kalian bisa cek ya di Instagram Kamu tanya-tanya soal beasiswa Kalau misalnya aku luang Kalian bisa komentar aja ya Insya Allah aku balas Ataupun kalian bisa DM di Instagram Dan jauh underscore dot pjnt Oke guys good luck Dan stay safe ya dimanapun kalian berada Karena mungkin suara aku sekarang sedikit Masih berbeda ya Karena lumayan sakit tenggorokan Tapi aku gak mau melewatkan beasiswa yang banyak banget dibuka di bulan ini Ataupun bulan depan Ataupun 2 bulan kemudian ya deadline-nya Terima kasih telah menonton Bye-bye Terima kasih telah menonton See you soon Sampai jumpa